Intro Dari yang kedua, sholat Boleh gak sambil merem? Boleh Gak ada larangan Dalil yang Melarang sholat Merem Dikembalikan kepada masing-masing Jika dengan merem dia bisa khusyuk Merem gak masalah Cuma sholatnya baginda Nabi SAW Melek Beliau sholatnya dalam kondisi Tidak merem Kadang melihat ke kanan, ke kiri Ada yang Dupu, Dupu, Dupuan, kayak Abu Bakroh, di belakang Sona juga kelihatan oleh baginda Nabi SAW Rasul sholatnya melek Nah kita sholatnya merem Karena bisa konsentrasi dengan merem Boleh silahkan Bagaimana dengan Jangan santri Ini santri mungkin santrinya Jaman santrinya Mehmet kali ya Kalau santrinya yang saya tusuk Kayaknya enggak kali ya Dulu santrinya dimana Mehmet? Santrinya di diapit ya Diapit, mungkin dulu diapit ini seringnya gitu Jadi diajak tahajud, kiamulail Berjamaah gitu ya Berjamaah Santri masih Ngantuk tidur sekali Tidur Apakah batal sholatnya? Gini Aki Kalau dia masuk sholat dalam kondisi sadar Ya niat, ya niat gitu ya Niat, ya niat Kemudian Pas berdiri Kadang-kadang ngantuk sedikit gitu Ngantuk Kesir Kalau bahasa Inggrisnya kesir Kalau bahasa Jepangnya terlalap kali ya Terlalap sebentar aja Kemudian Pas rukuk ikut Rukuk inget Oh ikut rukuk Terus iktidal juga ikut Iktidal Sujud juga ikut Sujud Nanti mungkin Pas sujudnya gak lama gitu kan Kalau gamulail kan kadang sujudnya Lama Itu juga Agak tidur Nanti pas Allahu Akbar Ikut bangun lagi Nah kalau seperti itu Masih Sah Meskipun sebaiknya Jangan sholat dalam kondisi Tidur Salam ya ikut salam gitu Karena kata Baginda Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kalian kalau sholat sunnah gitu ya Kok Dalam kondisi ngantuk Sebaiknya tidur Jangan sampai Pengen memuji Allah Pengen berdoa untuk kebaikan Eh ternyata malah Memagi-magi diri sendiri Yang kedua Santrinya datang itu masih Gak melek sebenarnya itu Jadi Datang aja dalam kondisi setengah Sadar Jadi berdiri ya berdiri aja Lah takdir Walah apa Pokoknya berdiri ya berdiri Sendekap ya sendekap aja Diam Nanti yang lain rukuk dia masih Berdiri Terus kemudian Yang lain sujud dia masih Apa Kadang Berdiri Berdiri Masih nyadar gitu ya Kiliran pas sujud Gak bangun dia Diam 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 Atau kadang pas apa Pas duduk diantara dua sujud itu Pas tahiyat Tahiyatnya lama Diam Yang lain salam Dia kagak salam Nah seperti itu Maka sholatnya Enggak sah Iya Karena dia tidak Tidak sedang sholat Tapi sedang Melindur sholat Iya Kalau yang cuma Apa Ngantuk-ngantuk sedikit tadi mah Cuma terlelap sebentar Gak masalah Dan dari awal sudah Niat juga tau gak Niat atau gak Cuma namanya di pesantren lagi Yaitulah pesantren harus Dibiasakan Saya dulu ketika Tabarukan di Lerboyo Jam setengah empat Gitu Jadi puterin Murotal Ke wenceng Ini nanti Harusnya ada Itu juga Pak Abdul Latif Di setiap apa-apa namanya Gitu Ada son Dan dari atas itu Ada empat Kita copotin Di pesan Masing-masing Ini di puterin Kelurah pondoknya Kelurah pondoknya Di sini sih Bawasat Yusuf Muterin Dari jam empat itu Sudah diputerin Untuk Untuk anu aja Satu komplek Gak keluar Gak Tiap kamar ada Kau wenceng Nah Kok jam empat Kurang Seperempat itu Masih sedikit Udah Kiainya dateng Ngoprak-ngoprak Kalau bahasa kami ya Bangunin sendiri Kiainya Pakai suruban Dikebukin Bangun-bangun Bangun gitu Untuk Kia mulail Ini namanya Santri harus Di Diajarin Dari anak kecil Gak masalah Meskipun sholatnya Gak apa-apa Sambil tidur-tidur Gak apa-apa Ini bagian dari Pembelah Jaran Dari kecil Nanti awalnya Masih ngantuk Hari pertama Kedua Ketiga Sebulan Nanti Setelah setengah tahun Biasanya Ter Biasa Udah gak masalah Udah biasa Tubuh udah menyesuaikan Bada isya langsung tidur Bangun contika Udah biasa Itu akhirnya Itu perinciannya Wallahualam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa